Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban tiap orang beda-beda, buat gue salah satunya adalah bisa tampil di Grand Final Suci 7 Kompas TV. Nih ya 5 tahun yang lalu tuh gue cuma seorang buruh pabrik. Gue pernah ngerasain yang namanya kerja 9 jam dengan bayaran tuh 42 ribu per hari. Itu buat beli paket hemat KFC aja. Itungannya gak hemat itu. 42 ribu sehari itu buat kebutuhan sehari-hari aja udah mentok. Buat beli bensin udah 10 ribu. Beli makan pagi siang sore udah 30 ribu. Nyampe rumah tinggal 2 ribu. Itu kalau di jalan di Palak Preman, malu gue. Orang lain di Palak Preman bisa ngasih duit gue. Ini tip KTP. Tapi ya itu dulu. Semenjak gue kenal Suci keajaiban itu terjadi. Dulu kerja keras gue cuma dihargain 42 ribu sehari. Sekarang kalau ada orang butuh kerjaan, stand up sama gue, gue yang nentuin harganya. Kayak kemarin ada yang mau nge-hire gue, Ridwan ke Pekan Baru budgetnya berapa? Disitu gue mainin harga. Buat bensin 10 ribu. Makan 30 ribu, sama tambahannya 2 ribu. Takutnya pulang di Palak Preman, Pak. Terus dia nanya, serius nih masa murah amat? Ya enggak lah, gila kali. 8 juta. Kok mahal sih? Iya, kan mau nebus KTP, Pak. Gue tuh percaya keajaiban gue saat ini tuh berkat adanya proses gitu. Meskipun gue orang kampung, tapi gue enggak percaya namanya mistis. Kayak Jimat, Klenik, album rapnya Bang Panci bakal aku, enggak percaya gue. Mistis Bang, mistis. Beda sama orang-orang di kampung gue gitu. Mereka tuh kalau ngeliat sesuatu yang enggak tahu proses logikanya gimana, selalu dikaitin ke hal-hal mistis. Ada anak pulang main sakit, dibilangnya apa? Ah, dicolek setan ini, Pak. Padahal sakitnya cuma diare. Setan mana yang colekannya bikin mules, Pak. Kalau emang ada, ini bocah kenapa lemah amat sih? Masa baru dicolek udah mules, gimana ditampol itu? Cepi, *** ya? Terus gue pernah main bola, gawang keeper gue susah di jebolin. Alasannya apa coba lawan? Ah, ini mah paling dikencingin. Seringan kayak gitu kan? Kalaupun cara itu beneran berhasil, enggak bakal gue pakai. Karena percuma tim kami menang, kalau keeper kami bawa pesing. Kasian loh. Nanti enggak ada yang mau, udah jakin tukeran jersey itu. Tukeran dong, enggak mau, laundry dulu. Dan yang paling parah di kampung gue tuh, setiap ada acara pernikahan. Yang di mana mempelai wanitanya cantik, tapi cowoknya jelek. Itu para tamu undangan pasti ngegosipin tuh. Ah, paling cowoknya main pelet. Astagfirullah. Palaupun belum tentu cowoknya main pelet. Siapa tahu bapaknya si cewek kalah judi. Positive thinking lah. Orang di kampung gue tuh masih banyak yang percaya, kalau sulapnya Limbat, itu ada hubungannya sama ilmu goib. Coba. Gara-gara Limbat sering bawa burung hantu kemana-mana. Palaupun itu gimmick doang, biar kelihatan serem. Lagian Limbat aneh juga sih, pengen kelihatan serem, malah bawa burung hantu. Harusnya kan bawa toro margen ya. Oka, oka. Atau ya bawa hantu beneran gitu. Cuma jangan yang ribet-ribet, jangan pocong, berat. Yang kecil aja Casper. Casper kan hantu baik hati, nanti performenya seru. Limbat bengkokin besi, Casper lurusin lagi. Limbat dibakar api, Casper yang ngipasin. Limbat di kubur hidup-hidup, Casper yang a**in. Tapi ya balik lagi, gue gak percaya mistis, karena mistis di kampung gue tuh aneh-aneh. Di kampung gue kalau ada perawan, aneh tuh. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Bukan, bukan. Belum kelar, belum kelar. Di kampung gue kalau ada anak perawan, umurnya 30 tahun belum nikah-nikah, pasti dijudge sama orang kampung. Jodohnya ada yang ngiket nih. Harus dimandiin sama dukun biar nikah. Masalahnya di kampung gue, satu-satunya dukun itu laki. Disuruh mandiin perawan, ikut mandi. Hasilnya apa? Coba nikah, kagak. Perawan hilang. Kan kasihan ya. Kalau ujung-ujungnya dinikahin sama itu dukun, nanti pas nikah takutnya digosipin. Ah, paling dukunnya main pelet ini mah. Terima kasih, gue Ridwan. Selamat malam. Pendukungnya Mamat, boleh minta suaranya lagi. Mana pendukungnya Ridwan? Oh, gokil. Pendukungnya Mamat, mana pendukungnya Ridwan? Sungguh host yang luar biasa. Ini tanda-tanda bahwa season depan kita tidak dibikin lagi. Oke, langsung aja ya. Kita dengarkan apa kata Bang Panji? Selamat malam Ridwan Remin dan selamat datang di Grand Final Stand Up Komun Indonesia Season 7. Boleh tepuk tangan untuk Remin. Perjuangan panjang. Secara kualitas joke, bagus-bagus semua. Dari sisi teknikal hampir lengkap. Sebagai komedian, kadang-kadang callback itu adalah teknik dimana penonton terkejut karena punchline kemarin atau punchline sebelumnya dibawa ke depan. Tapi sebagai komedian, kami udah ngebaca sebenarnya nih. Karena kita bisa ngeliat polanya. Tapi Remin itu saking jagonya nulisan. Barusan pas callback dibayar 8 juta, nyambungnya ke nitip KTP, gue bahkan gak nebak. Jadi itu menggambarkan kualitas seorang Ridwan Remin dalam penulisan materi. Terus, kesesuaian dengan tema juga bagus. Ada beberapa beat yang observasional juga. Ngomongin klinik, main what if juga tadi cantik. Ngomongin Casper dan segala macem. Ngerost gue, walaupun itu gue ngurangin nilai. Gue bisa bilang, Ridwan Remin itu set putaran pertama itu nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Andaikan beat penutupnya paling pecah, harusnya itu beat yang sempurna. Sayangnya, gue usia akuin itu set yang sangat bagus Remin. Tapi lu pun bisa denger, beat terakhir lu, ketawanya tidak sekenceng beberapa beat di tengah-tengah. Di tengah-tengah ada beat yang tawanya gede banget. Sayang, beat terakhirnya gak sepecah itu. Gue gak tau ngukurnya gimana, karena biasanya lu jago. Yang pasti, kalaupun ada kurangnya dari performance tadi, di antara sebuah set yang brilliant, kurangnya adalah lu gak nutup secantik yang bisa lu lakukan. Itu aja dari gue. Thank you. Terima kasih. Berikutnya, silahkan komentar dari Pade Indro. Banyak sekali hari yang patahan-patahannya gak ketebak sama sekali. Karena gini, sebetulnya konsep sebuah lucuan kan ketika kamu punya konsep lucuan, jangan sampai orang tahu lucunya dimana. Lucunya harus didengar dari kamu. Kayak gitu. Nah itu yang terjadi pada kamu. Itu keren banget cara berpikir menurut aku. yang lebih bagus lagi adalah dari awal sampai terakhir, itu seolah-olah seolah-olah satu cerita. Walaupun sebetulnya gak, tadi kamu bukan gak membawakan apa ya, gak membawakan storytelling secara utuh. Itu keren banget menurut aku. Semuanya seolah-olah terintegrasi gitu. Jadi semuanya menyambung semua. Keren banget. Tapi secara keseluruhan, keren amat sangat. Terima kasih Pak Deindro. Dan terakhir kita akan dengarkan apa kata Cak Lontong. Ridwan Rehmin. Menurut saya, saya sebenarnya gak terlalu berbeda pendapat dengan dua juri sebelumnya ini. Cuma, ini grand final ya. Jadi tinggal dua. Tunggu dulu nih. Saya perlu mengingatkan. Gimana, maksudnya gimana? Lomba kalau tinggal dua, artinya apa? Musuhmu cuma satu. Terus? Itu kita tahu. Terus? Nih saya tanya. Musuh satu itu lebih berat daripada punya musuh sepuluh. Karena apa? Karena musuh satu harus kita hadapi. Kalau musuh sepuluh bisa kita adu domba biar mereka berada padapan. Paham ya? Strategi. Very, very good job. Terima kasih. 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 Terima kasih.